Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita kembali dalam Smart Business Coaching. Merdeka dari bisnis Tagnan, masih bersama dengan Coachie Sun, masih bersama dengan Pak D. Marwan dan juga Pak Echa dari Paisi Umum Bisnis. Coachie Sun, bagaimana para pe-bisnis atau UMKM melihat kondisi ini. Sebenarnya seperti apa jenis-jenis orang menghadapi kondisi selara ini Coachie Sun? Pe-bisnis yang bisa memperbaiki intraprosesnya, yang bertanggung jawab sebagai pimpinan dalam bisnisnya, dia harus memiliki visi, dengan tidak langsung dia ingin menjadi visioner untuk bisnis dia sendiri. Tidak ada orang lain yang mau atau mengerjakan seperti apa visi mereka. Mereka harus tanggung jawab untuk mengetahui visinya mereka. Nah, disinilah kita sebutnya sebagai visioner. Nah, kemudian ada orang yang ya sudah, pragmatis saja gitu. Ya sudah, selesai kita jalan bisnis saja tinggal tunggu ajalah kebijakan pemerintah seperti apa, kondisi pandemi akan berakhir seperti apa gitu. Yang lebih parahnya yang konservatif gitu. Ya, tidak mau berubah, hanya menggunakan cara-cara lama. Jadi, yang pragmatis tadi sudah mulai menggunakan atau belajar tentang online, perlahan ya. Nah, tapi yang konservatif tidak mau pindah ke online atau belajar ke online, karena percaya bahwa bisnisnya ini punya lokasi yang strategis. Jalannya rame, trafficnya rame gitu ya. Nah, padahal dia nggak tahu market itu sudah di ujung jari gitu ya. Di handphone maksudnya, di smartphone itu semua, di sosial media itu market gitu. Nah, sehingga bisnis apapun yang muncul di pinggir jalan itu mengharapin pelanggan dari traffic yang lalu-alalu itu. Sehingga itu akan challenging sekali gitu. Nah, dan ada orang yang sama sekali sceptis ya terhadap kondisi saat ini. Jadi, ya udah, tidak mau melakukan apapun. Kita pernah bahas di sesi selanjutnya, di segmen selanjutnya itu ada freezing gitu ya. Dia nggak buat apa-apa. Nah, saatnya lah sekarang yang tadi sudah mulai khawatir ya, cara-cara lama nggak bisa dipakai lagi saat ini. Mulai belajar, ya. Mulailah mengetahui apa sih visi-visis Anda. Apa sih visi Anda sebagai pimpinan bisnis gitu. Sebagai pemilik bisnis gitu. Lihat kondisi ke depan seperti yang tadi tadi sampaikan, banyak perubahan yang terjadi di dunia ini. Ada dua teknologi yang dikembangkan sekarang. Yang pertama adalah automation gitu ya. Bagaimana AI ini dikembangkan terus gitu ya. Dan yang kedua ada namanya design thinking. Ini bagaimana pemikiran para pemimpinan ya. Manusia harus punya konteks berpikir yang oke gitu. Jadi, di dalam coaching yang dilakukan, pebisnis itu terlatih menggunakan design thinking. Ya. Dari mana design thinking ini bisa didapatkan? Dari metodologi yang coach, ya. Para coaches itu memilihkan untuk bisa menyelesaikan solusi-solusi yang dihadapi oleh pebisnisnya. Oke. Nah, walaupun nanti akhirnya pebisnisnya sendiri yang akhirnya menemukan solusinya gitu. Dari situ terjawab. Oh. Karena menggunakan design thinking tadi. Oke. Kemudian yang membantu membongkar gitu ya? Membongkar dengan metodologi ya. Diberikan-diberikan gitu ya. Metodologi yang sesuai. Akhirnya si coach, si coach tadi, klien, pebisnis, menemukan jawabannya sendiri gitu. Dan tentunya setelah itu harus diimplementasi. Iya. Nah, itu yang membuat bagaimana yang konservatif, naik ke pragmatis, dan harus bisa menjadi visioner. Tempat ini ya, visioner ya? Iya. Sebenarnya di dalam ini, di dalam kita mengkreasikan sebuah layanan dan produk, kita bisa menggunakan teknik ini gitu. Oke. Nah, dinamakan difusi inovasi. Iya. Kalau di internal, sebagai pebisnis harus menjadi inovatornya. Iya. Nah, jadi inovator menggagas idea ya, membuat desain produk atau jasa. Dengan di coaching itu mudah menemukan. Karena dia bisa menginovasikan sebuah idea. Iya. Nah, kemudian bagaimana dia merekrut ya, para influencer. Iya. Nah, menjadi early adaptor dari produk atau jasanya dia. Nah, ini orang-orang yang dianggap sebagai visioner. Iya. Karena, oh, artis itu atau tokoh itu sudah menggunakan produk atau jasa yang dibuat. Iya. Nah, jadi kemudian menggerakkan early majority, yang disebut dengan berbagai varian orang ya, sejenis ya, dari yang pragmatis, konservatif gitu. Oke. Nah, ini bisa dilihat dari yang eksternal. Di mana tadi si UKM tadi harus menjadi visioner. Dan metode ini juga bisa dilakukan di internal. Bagaimana dia meng-create sebuah produk atau layanan. Sehingga ketika stagnan, ya, dia punya produk-produk baru. Nah, bagaimana dia bisa melunch atau mengenalkan, merilis produk baru. Ya, dengan menggunakan teknik ini juga sebenarnya. Oke. Nah, mungkin Pak D ada tambahan. Karena kita sempat discuss tempat kita godok ini, metode difusi inovasi ini. Oke. Pak D mungkin boleh berbagi, silahkan. Ya, ini kalau saya bilang tadi ya, yang harus di shifting kan ada dua nih ya. Kalau yang dulu kita kenal kan produk ya. Ketika ada dulu jaman jualnya batu aki, ya kita ikut jual batu aki gitu kan. Ya sekarang, berarti produknya apa nih, produknya online gitu kan. Nah, ketika misalnya itu mentok, berarti ikut hal yang kedua, metode gitu. Jadi, dari mana kita berpiksa itu metodenya. Ini juga saya dapat dari pesisam, ini bagus banget. Ini ilmu marketing yang super banget sebenarnya. Namanya tapping point ya, Pak C. Ya, ya. Tapping point. Jadi, kalau marketer tahu tentang metode ini, dia nggak bakal takut dengan yang namanya kondisi apapun. Jadi, dia tahu formulanya bagaimana sebuah bisnis itu bisa jadi, kenapa sih waktu launching itu bisa sangat laku keras. Viral. Viral, gitu kan. Itu pakai metode ini, gitu. Terus, ada ternyata yang berubah. Kalau kita lihat dari metode ini, itu kan dia terbagi, ada 1, 2, 3, 4, 5, coach ya. Ada inovator, lelih adaptor. Kemudian di tengahnya ada jurang. Kemudian, sayang ini nggak bisa kita visual kan ya. Jadi, bisa dibayangkan aja ini seperti, kalau kita gambar di TK itu bikin dua gunung, gitu. Ada mataharinya. Nah, gunungnya itulah bentuk kurvanya. Jadi, gunung yang di kiri itu dibelah dua, yaitu yang sebelah kiri itu inovator, yaitu orang yang berbisnis. Kemudian ada re-adaptor itu yang sponsor. Kemudian yang turun itu jurang. Jadi, banyak orang itu gagal di bisnis itu. Dia langsung mau di gunung yang kedua. Di gunung belahan buah yang pertama itu namanya early majority. Itu adalah target yang sebenarnya. Jadi, dia lebih besar daripada gunung yang sebelah kiri. Untuk kesana, dia harus bisa lewat jurang. Nah, jurang ini jembatannya sebetulnya adalah influencer si early adopter. Jadi, kan sering kita kalau dalam bisnis itu, bisnis itu rame banget ya. Yang berkunjung itu si early majority. Nah, terus, tapi kan ada juga yang orang itu, pernah nggak kita makan sebuah tempat itu, kita mau makan gara-gara rame nya. Jadi, ada dua tempat itu A dan B, yang satu sepi, yang satu rame. Sama-sama jualan produk X. Pasti yang kita datangin yang rame, bener nggak? Berarti kita itu termasuk late majority. Kita ikut sama orang itu. Jadi, orang itu yang makan itu adalah namanya early majority. Ada lagi yang orang yang udah telat. Jadi, misalnya, ini pencelelenya udah mau tutup, udah mau bangkrut, dia baru mau makan. Nah, bisa banget. Nah, kayak biar. Anjur, enjur, enjur. Nah, bisnis midnight, dia paginya baru sadar. Mau beli, nggak ada lagi. Ini orang-orang yang sering ketinggalan ya. Nah, kalau kita menggunakan metode ini, sebetulnya kalau kita mau aspek religinya ya, influencer terbesar kita sebetulnya, kalau cerita tadi kemerdekaan, pertama adalah keyakinan. Yakin bahwa kita itu istimewa dan kita kuat. Dan yakin Tuhan itu bersama kita. Jadi, influencer terbesar itu sebetulnya Tuhan. Oke. Itu pertama cataran dari saya. Jadi, kondisi seperti Covid ini, kita harus pertama yakin, dan kita harus yakin bahwa Tuhan itu selalu bersama kita, dan yang pasti dia kasih jalan keluar buat kita. Kalau kita nggak punya keyakinan itu, kita udah hilang segalanya. Nggak bakal bisa bahagia. Nah, sekarang ini yang saya lihat. Kalau dulu, misalnya terkenal, misalnya saya bisnis risal gitu ya. Buka toko, terus saya menampak wali kota, atau pengundang masyarakat lah, kemudian foto. Ada artis datang di foto. Si ini pernah di sini. Itu sebetulnya dibilang re-adopter. Re-adopter. Nah, tapi di kondisi digital ini, sebetulnya itu jadi hilang sekatnya. Jadi, si innovator ini, dia harus menjadi seorang influencer. Kan kita sering melihat, misalnya contohnya di Medan ya, di sana kuliner Medan ya, Mas Indra itu sendiri kan sebetulnya dulu dari food blogger, dicici-cici makanan, harus dibayarin, akhirnya sekarang dia punya bisnis kuliner sendiri. Ketika kita muncul sebagai seorang innovator, sekaligus sebagai influencer, itu solusi di saat sekarang. Ya. Nah, saya sering ketemu UKM begini. Ya. Trabang seorang UKM pertama berbisnis di tahun pertama. Tahun pertama ini kan berdarah-darah ya. Karena dia akan harus survive di tahun ke-2. Nah, PR dia apa? PR dia itu adalah bagaimana cara mendapatkan konsumen semurah mungkin. Kenapa? Dia nggak punya budget gede. Kalau orang-orang yang punya moda besar, itu lain cerita. Itu pasti bisnis ke-2, ke-3, dan seterusnya. Karena dia sudah sukses di bisnis pertama. Tapi ketika di bisnis pertama, problemnya adalah dia nggak punya cash yang cukup. Jadi gimana ya caranya saya dengan cash yang terbatas ini, saya bisa dapat konsumen. Jadi orang di digital ini, metodenya orang terjebak dengan harus iklan di Google Ads, di Facebook Ads. Saya bilang, di Facebook itu ada cara gratisan, cara post-a-cost yang sempat sama kita 0. Apa itu pade? Live. The group jual beli Facebook, kalau kita online aja, itu sama aja kita sudah disiapkan traffic loh. Kita dipajak, tapi gratis gitu. Tinggal ngomong. Jadi, tapi mentalitasnya, mereka takut, Pak D kenal nggak orang yang bisa saya bayar untuk jadi live di sana? What? Saya bilang, mau menemukan bisnis atau bukan? Serap dong, saya bilang. Nah, itu yang saya bilang sekarang. Kalau pindahan itu, ada solusinya. Tinggal metode ini, kalau mau ikut, kita sebagai seorang influencer, harusnya yang punya produk harus yakin dong. Maksudnya, kita jualan produk, kita nggak yakin gimana orang ini. Nggak yakin sama kita, kalau kita nggak yakin diri sendiri. Nah, itu saya pikir, saya melengkapkan apa yang dilahaskan sama post-isang tadi. Ada perubahan di sana, ternyata start itu udah mulai cair gitu ya. Seorang innovator itu, seorang pebisnis itu ternyata harus muncul juga untuk personal brandingnya. Oh iya. Agar produknya ini bisa masuk ke early majority. Yes. Kalau nggak, ya masuk ke orang. Iya. Oke, iya. Sampai bisa ya, Pak Cah? Iya. Makanya aku selalu sampaikan ke mentis, teman-teman pebisnis pemula, yang mereka harus menjadi PR dalam bisnis mereka. Public relations gitu ya. Nah, kalau korporasi itu kan bisa meng-hire PR gitu ya. Nah, kalau udah start up gitu ya, iya, dia semua harus jadi CEO dulu. Save everything officer gitu ya. Tapi kalau PR aja nggak bisa lakukan, ya udah nggak usah bisnis gitu. Oke. Jadi kalau saya bilang sekarang analoginya begini, kalau yang ngebelian kartunnya. Sekarang ini harus bisa dia kayak anime One Punch Man. Jadi dia kalau sekali pukul, awannya tak lupa. Itu sekarang harus kayak gitu tuh. Start up tuh. Kalau yang dulu tuh, ya ibaratnya saya bilang kayak Sensei ya. Mukulnya banyak gitu, baru usah bertumbangan. Kalau One Punch Man nggak apa, udah mukul sekali aja udah jatuh. Masa terus kayak gitu. Oke. Oke. Kita masih ada satu segmen lagi. Baik, Coach dan Kaece bawa ngomong nih. Nanti di segmen selanjutnya ya. Desainment terakhir, Kaece. Boleh kasih pendapatnya tentang topik kita selanjutnya hari ini. Kalian berit dulu. Kalian ingin kembali untuk kalian bisa desainment terakhir. Usainya. Kita keselamatan.